Jenasa dari Glenn Fredly yang sebentar lagi akan dibawa menggunakan ambulans menuju ke Taman Pemakaman Umum di Tanah Kusir, Jakarta untuk dimakamkan di sana. Glenn Fredly meninggal. Dewi Sandra dapat firasat kematian 3 hari lalu. Dilansir di wowkeren.com Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ghost Youtuber Channel. Dewi Sandra mengunggah postingan terkait kematian tepat 3 hari sebelum Glenn Fredly wafat. Dalam postingannya, Dewi Sandra mengajarkan soal cara mengikhlaskan dan berserah diri pada Tuhan. Dewi Sandra dulunya membindah rumah tangga dengan Glenn Fredly. Namun pernikahan yang berlangsung 2006 itu kandas di 2009 akibat cekcok di antara mereka. Namun setelah belasan tahun berlalu, Dewi tak lagi memendam rasa sakit hati. Dia move on dan menikah lagi. Setelah sekian lama, Dewi kembali dikaitkan dengan Glenn. 3 hari sebelum Glenn wafat, Dewi ternyata sempat membahas soal kematian. Dewi rupanya teringat dengan kepergian sosok yang berpengaruh dalam hidup banyak orang. Ia pun membagikan ilmu untuk menerima bahwa tak ada sesuatu yang abadi. Pesan, hmmm, terlalu sering ku bersikap arogan dan sok tahu dan jujur aja, aku ini hamba yang kelewatan batas. Tapi Allah yang maha baik selalu menghadiahkanku sebuah pesan, kata Dewi. Ku ingat betapa marahnya kepada robku ketika ibuku meninggal. Meninggalnya sosok yang paling berpengaruh dalam setiap hati manusia maka dampaknya besar pula. This one livers a hole in the heart like no other. Pesanku menunggu, pesanku berbunyi. Tak ada yang abadi dan kematian itu pasti. Quran Surat An-Nur 42 Dan kepunyaan Allah lah, kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Ku ingat betapa kecewanya kepada Allah ketika ku gagal dalam cinta. Lagi-lagi pelajaran bahwa manusia itu lemah dan tak bisa diandalkan. Apalagi ketika nafsu dan emosi liarnya berharap bahwa hati bisa terpenuhi dengan cinta manusia. Oh manusia memang bodoh. Kami ini tidak punya kapasitas untuk mengisi segumpal daging yang daya rasanya seluas semesta. Sekarang aku paham pesan untukku. Jangan pernah berharap pada manusia karena manusia lemah dan terbatas. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Ujarnya, ku ingat dengan jernih ketika ku menantangnya. Ego lagi tinggi-tingginya, perhiasan-perhiasan dunia dalam genggaman. Lalu ku bertanya, kenapa tak ada rasa bahagia? Pesan terberat datang pada hari itu. Jika engkau ingin bahagia, maka lepaskan dunia. Quran Surat Al-An'am ayat 32 dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau. Pagi ini tak ingin mengeluh dan sungguh aku sangat suka dengan keheningan ini. Sunyi ini mengizinkanku untuk menikmati keindahan pagi dan hembusan nafas yang sering ku abaikan. Hidup yang sempurna? Tentulah tidak. Masalah akan ada dan selalu ada. Tidakkah kita tinggal di bumi yang sama? Bukankah dunia sedang berjuang melawan virus si satu ini? Tarik nafas, jangan mengeluh. Karena pesannya telah datang via pertanyaan. Jika hari-hari ini belum mau kembali ke Allah, lalu mau diuji seperti apa lagi? Hashtag doa, hashtag kembali like Allah, hashtag muhasabati, hashtag nasihat sang guru, seru dewi. Unggahan dewi ini membuat fans sempat menuliskan komentar. Wah kok pas banget? Ini sebelum Glenn meninggal. Seru nether. Jadi terharu kak? Ujar nether. Terima kasih telah menonton!